PEMBICARA 1 Jadi perempuan itu matre, karena itu kebutuan Tapi, ya itu Maksudnya kadarnya Maksudnya matre yang harus Sama yang matre menerima Kalo apadanya darah karakternya Jadi perempuan gak kayak gitu Tapi tergantung Orang masing-masing individu Maksudnya ada adik judus palat Ada adik biasa, adik mental palat Tapi tidak biasa, itu bantung sih Tapi tidak semuanya kayak gitu loh matre itu bisa kalah dengan rasa cinta semua cewek itu memang matre tapi kalau dia sudah cinta sama-sama cowoknya maksudnya matrenya bisa kalah lebih tinggi cintanya pertama dia harus mencintai perempuannya dengan terus kedua dia perhatian ya baik gitu loh menghargai perempuan gimana cowok ini bisa tahu ini mau diterima atau ini mau ditolak responnya baik berarti dia masih sinyal lampu hija lah dan kalau dia cuek responnya dia saja atau dingin ya itu kemungkinan tidak diterima cuma mau ngetes nanti kalau aku tolak dia mau langsung ya udah ngerak atau mau tetap memperjuangin saya sih kayak gitu kalau dia anu memperjuangin berarti aku apa enggak salah pilih kayak gitu tapi kan nggak tahu sama cowok apakah ini ngetes ataupun memang bener-bener nolak ini pertama itu bener-bener nolak atau hanya ngetes ya oh ya tapi kalau laki-lakinya bingung kayak gitu itu berarti dia nggak mau berusaha atau berjuang lagi mengajar dia kalau berjuang lagi mengajar dia berarti lagi gede cowoknya nggak tahu duri dong ya kalau cowoknya susah sebagai cowok ya ya emang sih nasib-nasib cowoknya susah kali ya ribet kalau urusannya nggak bener ini urusannya itu ribet teman-teman ya emang cara itu ngeribet emang makanya cowok itu harus mengerti cara itu emang kayak gitu cowok itu keras kepala pandangan aku umur pribadi keras kepala egois mau menang sendiri iya kebanyakan cowok kayak gitu misalkan nggak mau minta mahal kebunuhan aku haa aku harus kan kayak gitu harus terbuka malah itu bener tapi tidak semasa bisa menerima itu ya dia bisa keluar unek-uneknya lagi pendang sendiri dan aku bisa juga merasakan apa yang dia rasakan oke kalau sudah suami istri kalau belum kalau pacaran kalau pacaran kalau masih pacaran mungkin kalau pacaran kalau cowok berarti caranya semburuan bisa jadi ya maksudnya karena gini curiga curiga kalau kamu keluar sama siapa parah titan lu gini ya kan ribet banget cowok suruh di kurung di kandang nggak bisa bertelur cowok yang matri dibaca cowok yang matri itu salah siapa ya salah cowoknya lah sekarang gini bukan salah cowoknya goblok punya cowoknya ya enggak tadi pertanyaannya salahnya siapa baik-baik ma wrong itu Khan ayo lagi ah studio 23 Yah dari ini kita Overwatch kita ada sajian cerpen salah satunya pemain artist-nya adalah oleh yang di samping ya Mungkin ada yang penasaran di poncok-poncok, siapa sih Jane itu yang sering itu cerban siapanya, nah ini kita jawab pertanyaan-pertanyaan, nah Ijum, ya dari kumar itu, aslinya siapa itu, aslinya namanya? Aslinya namanya, ya Ijum Asli kumplit, masa Ijum? Iya, nama aslinya saya Jumarti, biasa dipanggil Ijum atau Mumu Status? Status menikah Menikah Suaminya Pak Arisan Tungso, dia sering juga ikut di cerban ini, kali ini ada hal yang spesial yang ingin saya tanyakan, dan perlu diketahui banyak orang Umurnya berapa sekarang? Umurnya 23, jalan 24 bulan Juli, kalau bulan Juli tanggal 4, diingat ya, bukan adanya saya ngadu Gitu Ngarep kan tuh Gak apa-apa dong Kalau yang saya dapat Gitu juga juga Ngeyelang, gujeh, mentel, sore, kekal Tapi Pak Uman keis Le Kindernya suka, juga benar itu sebenarnya karakternya juga perempuan udah kayak gitu tapi tergantung orang masing-masing individu maksudnya ada seik judes banget ada seik biasa ada seik mental banget tapi biasa tergantung sih tapi tidak semuanya kayak gitu loh teman-teman saya nek saya pribadi nek belum kenal biasa nek lihat saya orangnya judes kalau belum ditanya enggak tanya pentongan pentongan orang-orang muni matre enggak kalau aku matre manapun aku mau nikah sama dia ya kan kalau aku matre harusnya aku menikah sama orang yang kaya kalau enggak kaya aku enggak mau harusnya tapi nyatanya biasa maksudnya biasa aku mau sama dia waktu dia dibawa aku menerima dia padanya ya kan maksudnya aku mau matre dong matre itu penting nggak sepenuh wanita penting karena itu kebutuhan tapi enggak sepenuh matre itu enggak semua orang gitu enggak semua orang matre tapi kan ngotor-ngotor kumadoknya pengennya semua iya enggak 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 dari itu dari suami yang-yang-yang benar-yang semuanya yang pertama kita dari segi materialis ya kan dari ekonomi dari kita sebagai kaut Adam orangnya turis tetap matre iya matre kalau aku dulu ya kalau sepenuhnya aku bukan kayak kayak fitz jaman mau kalau kan udah kayak udah umurnya udah 20 ke atas itu udah jaman 90-an-an pernah maksudnya aku pingin lho makunya cowok yang kayak temenku dia naiknya ninja aku metik cowoknya ingin tapi walaupun kayak gitu Aduh gimana yang kalau udah cinta sama orangnya orang yang enggak bahwa ninja ya terima kalau aku kalau cowok cowok jaman sekarang ya kebanyakan memang kayak gitu tapi enggak semuanya berarti matre itu bisa kalah dengan rasa cinta ya semua cewek itu memang matre tapi kalau dia sudah cinta sama-sama cowoknya maksudnya matrenya bisa kalah dulu lebih tinggi cintanya berarti saya nih saya nih sebagai cowok tanpa modal materi pun kita masih bisa sebenarnya dengan kuncinya pertama dia harus mencintai perempuannya dengan tulus kedua dia berhati-hati ya baik gitu loh menghargai kembali kembali ke saya aku pernah seneng pernah tulus apa adanya perhatian pun tetap ditolak bahkan di itu ceweknya yang berarti ceweknya enggak cinta dengan anda ya kalau cinta mana mungkin enggak menerima yang kira-kira-kiranya udah ada yang tulus menerima padanya udah cinta enggak diterima berarti enggak cinta harus tahu diri juga sebagai cowok harus tahu diri ya harus nyadar nyatuh diri woi tapi kan betul-betulnya kita bagi cowok kan sepertinya selalu menemukan cinta pesungguan perhatian dan tetap mengelah itu segala usaha macam usaha lah intinya cowok juga semuanya nyari bahwa tidak semua cinta itu tidak dipaksa dan tidak semua perempuan itu berpandang dari segi materi walaupun naluri perempuan itu itu memang materi karena itu kebutuhan dan sekarang kalau makan cinta aja juga enggak kenyataan berarti wah ini PR kuat seban kita nih saca klanan nanti kukusin emang gitu gini emang kerjolnya sendiri ya bukan bukan soal cowok materi dan aku kuat seban sebagai laki-laki kan kita memang harus memenuhi kebutuhan istri enggak kita enggak usah apa jauh-jauh sampai istri enggak jauh enggak usah perpandangan jelek tentang wah nek omadu tapi memang ini wajiban oh nek gini oke gimana tau oh cewek itu terima aku atau cewek itu nol aku gimana sih supaya seorang cowok itu bisa tahu maksudnya gimana reaksi perempuan ketika di cintai seorang cowok gimana cowok ini bisa tahu oh ini mau diterima atau ini mau ditolak karena kan nah itu karena ketika kita pengen pacaran atau PDKT dengan seorang cewek kan pengennya kesumbuhan ya itu apa yang saya bilang cuman kan kadang kita enggak tahu apakah ini jawab menerima atau menolak itu gimana sih biar tahu gitu ya gampang sih sebenarnya misal kita ngobrol sama celanya itu gimana sih respon celanya kalau responnya baik berarti dia masih sinyal lampu hija lah dan kalau dia cuek responnya biasa aja atau dingin ya itu kemungkinan tidak diterima tapi tidak apa tapi ini biasa ada suara-suara bisingan yang gimana oke kembali tapi gini kembali ke laptop tapi gini ya kadang itu salah enggak sih ketika kita sebagai cowok ini punya pikiran wah ya karena korban sinetron juga ada kan gitu cewek ini pertama nolak biasanya orang pokok juga mahal terjual ketika lama-lama juga bakal lulus benar enggak sih ini ada benarnya sih maksudnya misal dia cuma mau mengetes laki-lakinya maksudnya kalau aku tolak nanti dia ngejar lagi enggak sih kalau dia ngetes dia kan jual mahal memang cuma mau ngetes nanti kalau aku tolak dia mau langsung ya udah nyerah atau mau tetap memperjuangin saya sih kayak gitu ya kalau dia nanti kalau dia mau memperjuangin berarti aku apa enggak salah pilih kayak gitu tapi kan enggak tahu sebagai cowok apakah ini ngetes ataupun memang benar-benar nolak iya iya kan tadi bilang misalnya sekali dipelak kedua kan ngejar lagi diterima itu ya harusnya laki-laki sudah tahu itu cuma kayak ngetes aja nah iya benar tapi kan kita nggak tahu nih ini pertama itu benar-benar nolak atau hanya ngetes iya oh iya kan gitu tapi kalau laki-lakinya bingung kayak gitu berarti dia nggak mau berusaha atau berjuang lagi mengejar dia kan kalau berjuang lagi mengejar dia berarti lagi gede cowoknya iya nggak tahu diri dong iya kalau cowok itu kan susah sebagai cowok ya iya emang sih kalau nasib cowok emang susah kali ya ribet tuh kalau usaha nggak benar ini usaha-usaha itu ribet teman-teman iya emang caranya itu ngeribet emang makanya cowok itu harus mengerti caranya itu emang kayak gitu então laki-laki sehingga percoba ah soalnya nungk enggak nungk 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 akb ya udah dia memang nolak menolak gitu tapi kayaknya tidak di ada khidone pokoknya kembali lagi itu daripada saya nyari-nyari kasus lain mendingan ke masyarakat saya jadi gini aku sama cewek tau ya katanya jelai gitu loh katanya terkesan di nolak tetep di nolak jah tak tinggal jadi katanya gini gini waduh katanya ngasih respon asem ya yaudah tak mengayu menengah jadi kayak nah itu kayak gitu gimana saya kita kan susah sampai iya sebenernya kayaknya ya kalau nggak salah dia kan jual malu tapi dia itu nggak mau pacaran tapi dia nggak mau ketinggal juga gitu dan anehnya ketika saya saya sempat loh itu ngujam sampai setahun lebih setelah itu capek kan gini orang nggak tahu nggak jelas wah saya banteng setir nggak bertahun dia ngurin-ngurin panas dan gak tahu jahatnya aku mau sumpah kan jadi lain aku gak ngurahan langsung gila setahun masak suruh ngejar kan capek itu kan ada gitu jadi yang lebih pusing berarti jual mahal banget tapi ketika ditinggal enggak mau ditinggal ya jadi susah sih kalau cewek ya memang berarti yang susah cowok atau cewek? ceweknya nah iya ya cewek-cewek mah bikin susah iya ya iya ya makanya sekarang gini sekarang kita berpendapatkan banyak nih di sosmed oh cowok tuh bini harus kaya harus gini 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 karena kehidupan sama sejabat itu iyalah dulu dilakukan tahun saat cowok kalau cowok intinya gitu abis-abis lagi cowok dari pihak ceweknya yaudah kita dari pihak kaum hawa kaum acam yaudah sebaliknya ada salah satu yang kayak playboy apa ya mempermainkan perempuan dan lain sebagainya itu salah satu jadi semua cowok jadi ke India jadi ke bawah-bawah semuanya jadi dianggap semuanya sama kalau itu sama padahal tidak tapi menurut aku cowok itu keras kepala pandangan aku itu pribadi keras kepala eklis mau menang sendiri nah boleh saya berargumentasi membela kaum agama boleh hakikat cowok itu adalah pemimpin kita pemimpin gak keras kepala gak punya prinsip tidak punya pendirian dia bukan pemimpin namanya tapi bukan keras kepala yang maksudnya menjadi keras kepala itu misalnya dia salah gak mau mengambil kesalahannya gitu loh egois kita dia salah gak mau minta maaf kayak gitu sebenarnya bukan gitu menurut menurut saya bukan apa ya menutupi kesalahan atau apa cuma kadang enggak kadang itu cowok itu mempunyai alasan yang tidak bisa diceritakan sama ceweknya karena hal itu bisa apa ya gagal paham soal yang lebih terangin mah lebih ribet gitu ya enggak harusnya kan setiap setiap menurut aku karena dia gengsi jadi dia itu gak mau harga dirinya itu terindak-indak sama cewek karena aku minta maaf enggak suka sih iya kebanyakan cowok kayak gitu misalkan gak mau minta maaf duluan aku ha aku harus gak ha 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 ya mungkin ya oke lah memang memang sebagian besar ngeliat itu ya gengsi ya kelas kepala tapi kan gitu loh cowok itu mempunyai alasan alasan sendiri sih gak bisa disampaikan ke cewek ya contoh 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 kembali saya mau nyontain diri saya nih curhat ya curhat ya bisa curhat ya bisa apa ya ya daripada nyontohin orang lain dibang namanya ngomongin orang yang ngomongin diri sendiri jadi begini kumpahnya aku ngajak jawa itu malam ini jalan kok gak orang bisa orang orang bisa ngomong rumah gini-gini oh yaudah ada acara gini-gini oh yaudah oke tapi karena saya ada masalah yang butuh saya kayak sini yang bisa pengen aku ada temen itu orang yang aku sayang gitu karena gak bisa yaudah aku jalan sendiri ketika jalan sendiri disalahin wah kan susah dan dia ngobosin untuk padahal saya itu saking stresnya ngomong-ngomong masih sama aku dihutang dia nak cerita gak ngriwangi kan gak mungkin sebagai cowok sebagai cowok lah di pacaran dia ngomongin tentang utang masyarakat pribadinya keluarga atau apa nah hal itu yang memang ada alasan dan gak bisa diceritakan sama cewek sebenarnya kan kesitu orang lain iya sih cuman kan manusia terbuka aja terbuka sama ceweknya nah aku bisa enggak aku lagi ada masalah apa-apa gitu terbuka makanya aku cari refreshing masih hidup bulan di luar karena kamu gak mau diajak ya aku pergi sendiri kayak gitu maksudnya jujur terbuka walaupun caranya gak mau misalnya mungkin gak ngebantu tapi setidaknya dia apa ya ngasih masukan atau ngasih solusi gak gitu loh karena misalnya kayak gitu harus terbuka bener tapi tidak semua aja bisa menerima itu ya bagi cowoknya itu hahaha begitu tidak semua masalah itu bisa diungkapkan iya sih hahaha dan ketika umpomo saya agak keras sama orang tua terus harus saya ceritakan sama istri atau apalagi pacar masih harus pacar kan gak mungkin iya sih hahaha terus kapasitasnya ketika saya bercerita hal tersebut sama cewek saya dia bisa ngapain gak ada fungsinya dia bisa menyelesai tapi ada juga yang walaupun tidak menyelesaikan kan punak-punak di hati cowok itu itu bisa diceritakan gitu loh dan tidak bisa tidak semua cowok itu mau mau terbuka ya kadang ada hal aku gini loh aku gak cerita kalau aku gak mau reportin gak mau pikir lagi nah tapi itu cowoknya yang gak mau tahu gitu loh padahal kita gak mau reportin cewek sebenarnya iya tapi cek musuhnya lu harus terbuat iya 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 kebanyakan cewek ya malah kan pasal cewek ya ya oke kalau aku ya kalau aku pribadi sebagai cewek misalnya cowoknya kayak gitu atau suami saya kayak gitu saya yang tadi aku bilang harus terbuka Walaupun saya tidak bisa membantu, setidaknya dia bisa keluar unek-uneknya, lagi pendang sendiri dan aku bisa juga merasakan apa yang dia rasakan. Oke, fine. Kalau sudah suami istri. Kalau belum? Kalau pacaran. Kalau pacaran? Kalau masih tak pacaran? Mungkin, iya. Kalau pacaran, kalau cowok berarti cahaya-nya cemburian, bisa jadi ya. Maksudnya, karena gini. Curiga. Curiga. Terus keluar sama siapa. Karena kita anak-anak hidup ya. Kan ribet banget. Cowok suruh dikurung di kandang, nggak bisa bertelur. Ayo. Iya sih. Ayo. Badi cowok lagi. Kok cowok? Kita kan obrolannya Anda tentang cowok Bajawa, dua sisi yang berbeda. Ya, bisa jadi cowoknya yang salah sama saya, yang salah tergantung pribadinya lah. Gak semuanya kayaknya. Iya bener, semuanya gak semuanya. Tapi kebanyakan ya, ini diambil kebanyakan. Berarti yang salah itu cowok. Kenapa? Karena cowoknya, karena kebanyakan cewek meminta kalau cowoknya ya terbuka. Bisa bila ada masalah. Tapi tidak semuanya bisa dibuka sama cowok. Ya makannya. Berarti cowoknya yang penggap ini, Mas Ne. Kita gak mau ngerepotin cewek. Ya itu sebagian cowok kan. Tapi ada juga yang mau cerita. Ada. Bahkan ada loh yang cowok matren. Ada. Banyak. 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 Bajukan cewek yang matren. Cowok itu ada. Nah, oke naik kembali ke matren. Iya. Jangan coba. Kalau ada cowok yang matren. Cowok yang matren. Cowok yang matren. Itu salah siapa? Ya salah cowoknya lah. Sekarang gini. Cowok. Bukan salah cowoknya. Gobloknya cowoknya. Ya enggak. Tadi pertanyaannya. Kalau salahnya siapa. Kalau salahnya siapa. Iya. Ya salah. Cowoknya goblok. Mau gimana lah. Kan gini tuh. Ayo. Enggak. Kalau aku. Ya salah. Itu kan. Ya salahnya cowok lah ya. Sekarang di bibit. Cowok itu adalah iman. Iya. Di pesipunya itu memang salahnya jangan ya. Misalnya. Cowoknya kan mau ya. Mau. Kenapa? Mau ya. Karena sebenarnya ini. Cowok kan adalah iman. Yang. Dia adalah kepala keluarga. Dia itu. Bertanggung jawab. Atas celek. Tapi kalau cowok matra. Dia jadi bergantung gitu. Misalnya celeknya kaya. Terus. Maksudnya kaya. Walaupun itu. Orang tuanya yang kaya. Walaupun itu. Kan matinya. Udah kewarisan. Jadi. Cowoknya. Yang dimaksud matra. Itu kan kayak gitu. Misal. Walaupun celeknya kaya. Dia dalam hati. Walaupun. Kaya. Kaya lah. Dari warisan. Tapi. Apa. Tapi. Tapi. Salahnya. Lalu salah dia. Karena dia punya. Orang tua yang kaya. Nanti juga. Oke. Berarti salahnya siapa? Celek. Hehehe. Bawa aja kan. Ya. Kembali kecewa. Iya sih. Dan begini. Oke. Dah. Ayuh. 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 Kasus lagi. Perselingkuhan. Salahnya siapa? Perselingkuhan. Salahnya. Dua-duanya. Tapi. Mas. Terus dia bakal nyalain celeknya. Kenapa celeknya mau kan? Iya. Ya kalau cowoknya enggak. Enggak ini. Enggak. 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 Enggak mungkin mau. Selingkuhan. Mungkin. Maka. Perselingkuhan. Selalu mengawali perselingkuhan. Selalu mengawali perselingkuhan adalah cowoknya. Iya. Salah siapa? Bentunya dibuka. Hehehe. Sekalipun orang mau ngetok-ngetok. Sekeras apapun. Kalau pintu enggak dibuka sudah masuk. Iya. Tapi. Kalau ibaratnya kita punya rumah. Terus ada yang ngetok. Dia taruh. Kita pasti buakain pintu. Bukan pintu. Pertanyaan buakain pintu. Iya, ya terus begitu juga dengan ketika cowok dateng Cowoknya ya terpancing untuk seminggu Berarti yang sangat siap Ya cowoknya, kenapa cowoknya dateng? Ayo Loh, cowok kayak kucing Kucing itu nyarinya geret, rese Pasti nyari, tapi habis sekarang apa ya? Cipat amin Ya itu diribaratkan kucing, kenapa harus diribaratkan kucing? Coba diribaratkan uang Uang gimana? Misal laki-laki itu adalah uang Perempuan pasti maulah sama uang Nah, berarti yang sangat siapa? Ya, kan cowok, kan gini Kan uang? Iya kan gini, tadi diribaratkan kucing Cowoknya adalah kucing ya Nah, kucingnya mencari ikan Misal berarti Apa? Kucing dikasih ikan, mau Berarti kan yang nyari adalah kucing Kucing, nah Kenapa mau ikannya? Loh, ikut ya mau lah, ikut ya Ya jembatan kok mau? Udah tau, udah tau ini mau jembatan Kucing, habis-habisan kucing kan nyari makanan, nyari mangsa Ya, makanya nggak tahu Ya kalau misal Coba, mangsanya itu lari Oke Ikan nih Cewek kan hidup Bukan ikan mati Coba renang digejar kucing, ikannya lari Ya nanti ikannya lari Uw ayo gelap Berarti yang salah siapa? Yang salah cowok Kok masih cowok? Yang salah tetap cowok, sekarang gini Ibaratnya Apa? Ibaratnya Cowoknya uang Oh Terus ceweknya Apa? Ceweknya ya cowok Oh ceweknya Kalau alat Cewek dikasih uang pasti mau Iya mau ya Kenapa? Kenapa uang yang mau ngasih cewek itu? Gimana sih? Bener Ya iya Seolah-olah kan cowoknya mendekat ke cewek loh Iya kan Karena semua Ini mau nggak? Oh iya Mau Kenapa ya? Ya mau kan Oh Ayah Tepun male En Sih Tepun selamat menikmati